US Navy tonight saying it will try to recover an F-35 stealth Kabar jatuhnya F-35C yang merupakan versi kapal induk di USS Carl Vinson rupanya masih menyimpan permasalahan besar Ibarat lebih mahal dari emas, di dalam F-35 yang jatuh di Laut Cina Selatan terdapat teknologi rumit yang risetnya menelan biaya hingga miliaran dolar dan memakan waktu lebih dari 10 tahun Maka tak heran dengan alasan kerahasiaan Amerika langsung lembur untuk berusaha mengangkat bangkai tersebut sebelum Cina Melansir dari CNN dan Airspace Review kekhawatiran Amerika ini memiliki dasar yang cukup kuat Pasalnya Cina dalam pengembangan jet tempur silumannya dilaporkan harus membobol sebuah situs informasi penting yang berisi tentang data-data pembuatan pesawat siluman Walaupun tidak sepenuhnya, namun tentu saja dengan data yang dicolong tersebut dapat memberikan Cina gambaran besar dalam membuat pesawat siluman Saat ini, Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy berusaha keras untuk mengangkat F-35C yang jatuh ke dasar Laut Cina Selatan Pada hari Senin lalu, jet tempur siluman itu menabrak dek USS Carl Vinson saat melakukan pendaratan dan terpaksa harus jatuh ke laut Pilot sendiri berhasil melontarkan diri dan senamatkan oleh tim SAR menggunakan helikopter dan peristiwa ini juga sudah dikonfirmasi oleh jurubicara Armada Ketujuh Amerika Serikat, LT Nicholas Lingo Minggu ini, dua kelompok penyerang kapal induk Amerika yang terdiri lebih dari 14.000 pelaut dan marinir memulai latihan di Laut Cina Selatan dipimpin oleh kapal induk USS Carl Vinson dan USS Abraham Lincoln yang memiliki tujuan untuk menunjukkan kemampuan pasukan gabungan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat untuk menyediakan kekuatan maritim yang kuat seperti diberitakan oleh AP AS dan sekutunya baru-baru ini meningkatkan latihan di Laut Cina Selatan dalam apa yang mereka sebut sebagai operasi kebebasan navigasi di bawah hukum internasional sejumlah analisis menduga China bakal mengincar jet tempur Amerika Serikat yang jatuh di Laut Cina Selatan pada Senin ke-lalu China akan mencoba mencari dan melakukan survei mendalam terhadap jet itu menggunakan kapal selam mereka ujar mantan Direktur Operasi Pusat Intelijen Gabungan untuk Komando Pasifik Amerika Serikat Carl Schuster kepada CNN Menurut Skaster China kemungkinan bakal berdalih mereka memiliki hak untuk mengangkut kapal tersebut karena armada itu jatuh di wilayah kedaulatan Beijing Penyelamatan pesawat menggunakan aset-aset Coast Guard akan memimpinkan China untuk mengklaim bahwa mereka ingin membersihkan kemungkinan gangguan lingkungan atau membersihkan peralatan militer asing dari perairan teritorial mereka ujar Skaster Meski demikian di pihak lain peneliti dari S.Rajaratnam School of International Studies Cole Dinko menganggap operasi penyelamatan pesawat seperti yang dijelaskan Skaster dapat memicu pertikaian diplomatik Jadi kami tidak yakin China mau melakukan itu Namun China bakal tetap membayangi mengutari dan memantau jika Amerika Serikat melakukan operasi penyelamatan jet tersebut Nah bagaimana menurut kalian mengenai dua negara raksasa yang rebutan bangkai ini silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya